Intro Ada trompet sang kakaklah datang Aduh Ananda Pagi! Pagi! Wah, kok masih sepi yuk? Hah, ini udah, yakin? Yakin sekali kalau Pan Ambil itu adalah karyawan teladan di Regina Realty Dan karyawan kesayangan Ibu Regina Bukannya, aku datang pagi pagi sekali Dan disini masih sepi! Iya, Nando adalah karyawan teladan dan tidak ada yang menang di Regina Hahaha CENCENC! CENCENC! Katanya karyawan teladan, tapi datangnya lebih awal aku Gimana kau belajar, Pan Ambil? Hah, kau ini bikin kaget saja, ini masih pagi loh Eh, aku baru benerin mau aku lepas Aduh loh Ya sudah Karyawan teladan dari aku Gimana? Ya, karyawan teladan untuk hari ini saja ya, Cok Minum! Shhh! Dari adekku Hah? Dari adek kau? Ya adek, ada apa adek, selamat pagi Bang bang, abang lagi dimana bang? Ya abang sudah di kantor deh, kenapa? Oh di kantor, gini bang! Itu rumah abang yang di daerah BSD tuh Adek dapet laporan dari penjaga, katanya ada yang bocor Tadi penjaganya soalnya ke rumah, terus biasanya ada yang mampet Jadi harus diperbaiki Terus juga, apartemen abang tuh yang di Singapura Itu sudah satu bulan belum bayar listrik sama Hmm, oh iya bang! Adek abang yang satu lagi, si Katia Itu katanya pengen beli baju baru Oh iya bang! Satu lagi bang! Mobil abang yang dipakai sama adek abang itu Ya si Katia itu loh bang Gimana ya? Itu harus di servis gitu loh bang Katanya juga Itu apa namanya? Pusing aku Hahaha Kenapa panaduk, kau bingung kan? Pusing aku cok Eh panaduk, kau bingung Eh, serahkan ucok sampai cerah Akan menyelesaikan solusinya Kau tau apa masalahku apa? Kau kepastikan pengeluaran ku lebih banyak kan? Kau tau Kau tadi ngupinya? Hah? Ya gak sengaja Jadi begini pak Nando Semakin banyak aset Pasti kau pengeluaran ku pasti banyak Kau kan punya rumah dan apartemen kan? Oh iya lah Nando Eh kau sewakan aja apartemen itu Itu bisa mengurangi beban pengeramatan dan pengeluarannya Eh plusnya kau dapat pemasukan Kemudian kau bisa membeli baju baru buat adik kau Ya Kalau kamu mau solusi aku kau dengerin penjelasan aku Kau mau dengerin Hmm Gini pak Nando Kalau kau mau sewa Itu Hal yang penting itu adalah Hal yang penting itu adalah Pertama Kau lakukan perbaikan secukupnya Karena untuk meyakinkan para penyewa Jika perabot kau rusak Daya minat Pembelikan rendah Harga pun Menjadi rendah juga Dan yang kedua Pak Nando Set ulang Set ulang properti kau itu Atau kau beli perabot-perabot yang baru Ya perabot-perabot yang ringan Pak Nando Seperti Gordon Kemudian Slot Pintu Kemudian Kaca jendela Itu untuk menarik minat penyewa Dan yang ketiga Pak Nando Eh Pak Nando Lihat aku kok Yang ketiga itu adalah Persatuan Indonesia Persatuan Indonesia Persatuan Indonesia Pancasila Cok Ya aku juga dah tahu Itu biar kau fokus mendengarkan aku Eh yang ketiga itu Pak Nando Menyewakan berikut perabot-nya Ya perabot-perabot yang tidak mudah rusak Seperti lemari Kemudian tempat makan Meja makan Kursi makan Dan DLL Dan Yang keempat Yang keempat Menyewakan Menyewakan Harus dengan Perjanjian Hitam Di atas putih Pak Nando Walaupun Yang menyewa itu Teman kau sendiri Dan Yang kelima Yang kelima itu Kau harus beriklan Pak Nando Ya Tapi ingat Kalau beriklan Kau sertakan Nomor telepon Yang jelas Yang bisa dihubungi Atau Kau beriklan Di marketplace Pak Nando Gimana Sudah Jelas Penjelasan Aku Pak Nando Kalau sudah jelas Ayo Kita Makan Dulu Pak Nando Siap Kita sarapan Dulu Aku yang traktir Kau mau traktir Asik Aku mau traktir Traktir Di mana Di bawah Eh Awal Awal Aku traktir Tapi kau jelaskan Dari awal sampai akhir Yang tadi Ya Yang pertama Pak Nando Itu Pak Aku Tentu 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 Tentu